Lupa hashtag Indo Pride-nya Gaspol, karena sekarang kita sudah masuk di map yang kedua. Ini dia, Mi Ramar. Empat tim Indonesia bakal bermain, karena B, C, dan E bermain. Di grup A tidak ada tim Indonesia-nya, berarti full empat tim Indonesia bakal bermain di game kedua kali ini. Asik, bermain semua. Jadi kita bisa melihat aksi semua tim untuk saat ini. Apalagi nantinya, nantinya nih biasanya, tadi kan Sunhok udah ada nih tim-tim Indonesia yang kayak nge-steal Elim gitu. Atau kayak mereka semuanya ini, pokoknya mendapatkan eliminasi poin masing-masing dari mereka. Jadi aktif gitu, semuanya aktif. Jadinya gue sangat menunggu-nunggu keempat-tempatnya ini akan mengalami hal yang sama. Betul sekali, mulai aktif ya bun ya, kalau kita berkacar dengan Mi Ramar yang kemarin ya. Mi Ramar yang kemarin itu, circle-nya tengah ke arah kanan. Dan ada tim yang bentrok di bagian kanan, itu kalau nggak salah kemarin ada Geek Fam sama Bruri Ram yang agak bentrok di bagian Impala-nya. Tapi kayaknya nggak bakal terjadi lagi bentrokan tersebut, karena Bruri Ram nggak bermain untuk di game kali ini. Dan Impala ditempatin sama Alter Ego. Pengamatan lain lagi yang dilakukan sama Alter Ego. Mereka tuh bisa dibilang kayak bermain situasional banget. Ketika ada tim yang meninggalkan kota mereka dan tim tersebut tidak bermain, mereka bakal ambil kesempatan tersebut. Dan sebuah pick-off sudah terjadi di mana tadi, satu elimination diamankan oleh Yudo Alliance. Aktif ya kalau bisa dibilang apa yang lu jabarkan barusan itu. Semuanya dari tim-tim di sini dan nampaknya aktif tidak akan kita lihat di menit-menit awal karena circle pertama menuju ke arah tengah-tengah untuk saat ini. Iya, betul. Jadi pastinya dengan keadaan seperti ini, udah minggu kedua, hari kedua pula, semua tim pengen banget untuk mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Dan mungkin mereka juga akan bermain lebih safe lagi untuk saat ini dan tidak terlalu mengambil resiko juga. Mungkin dari boom juga, tidak terlalu mengambil resiko seperti halnya di game pertama tadi. Betul sekali. Jadi kayaknya masih adem ayam aja untuk mereka. Iya, betul. Jadi buat teman-teman nih, gue pengen ngingetin ya, buat kalian selalu bilang nabdup-nabdup ke para pro player yang sedang bertanding, mendingan kalian coba skill kalian di PUBG Mobile Jawa Rakap. Daftar sekarang juga tinggal scan barcode yang ada di layar sebelah kiri tadi. Kalau kelewatan, mundurin aja. Ya alright, langsung aja join sekarang juga atau kalian bisa mendapatkan informasi tersebut di seluruh sosial media milik PUBG Mobile Indonesia atau PUBG Mobile Esports. Tetapi di awal-awal seperti ini nampaknya di menit yang belum menuju ke menit 3, kita bisa melihat adanya satu pemain dari tim DBD yaitu Echo. Dia sendirian di tengah sana, rekan-rekan yang lainnya masih belum terpantau keberadaannya, bahkan satu. Gue masih bisa melihat adanya satu logo parasut loh. Masih ada yang ngayun-ngayun gak? Gak mungkin dong. Ini gak mungkin deh. Kayaknya itu ini doang ya, bug ini doang ya. Bug observer mungkin. Karena untuk di sekarang ini observer lagi ada banyak bug. Oh iya. Betul sekali ya. Agak sibuk nanti ya berarti ya pekerjaannya. Betul, karena harus memilih angle-angle yang pas. Karena kalau lo sadar ya, beberapa observernya ketika lagi nyorot satu POV player, kadang tuh circle-nya gak muncul di minimapnya. Itu bisa diamatin ketika circle-circle akhir, lingkaran-lingkaran akhir. Nah itu dia. Nah iya, iya, iya. Well, walaupun begitu tetapi tetap saja ya perjalanan atau permainan yang dilakukan disini tanpa adanya hambatan. Jadi para pemain-pemain disini bermain dengan cukup maksimal pastinya untuk bisa memperebutkan balik lagi winner-winner chicken dinner. Tetapi seperti biasa, kesunyian yang terdengar di tanah miramar seperti ini. NFT kita bisa melihat mereka benar-benar lowong banget di arah-arah Cretelville dan juga La Cobre. Mereka akan sedikit kayak nge-split jauh-jauhan sedikit. Kayak seberang-seberangan sebelah-sebelahan dari kota-kota tersebut untuk bisa mengamankan lootingan-lootingan di awal seperti ini. Ya, setuju gue dengan yang dibilang. Nah tapi kalau kita ngomongin tim ya, entah kenapa gue masih pengen ngebahas kayak alter ego gitu. Gue suka banget dengan pengamatan yang mereka lakuin sih. Mereka ngambil opsi tuh ketika tim ini gak bermain, mereka bakal ambil drop zone. Kayak sekarang gak ada beruriram, mereka turun buat ambil di bagian impalanya. Terus kemarin gak ada NFT, mereka main di Miramar, mereka ambil La Cobre Ria-nya. Jadi fleksibel banget gitu. Mereka menurut gue tim yang gak ambil pusing banget. Yang dimana kayak, oh ini main, kita turun mana ya, kita turun mana ya. Tapi, oh ambil aja, si ini gak main, tim ini gak main gitu. Tapi kalau kata lu gak ambil pusing ya, kalau gue jadi pemain seperti itu agak pusing sih. Kenapa emang ya? Pindah-pindah terus soalnya. Cuma ya bedanya memang orang seperti kita. The next level dari permissional player kan. Benar, itu. Betul sekali, cara berpikir mereka berbeda dengan apa yang biasa kita mainin. Kalau kita kan, kalau main klasik, bar-bar aja bos. Kalau mereka kan mau bar-bar, poin coy, poin coy. Iya, 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 poin coy ke PMGC coy. Walaupun halnya udah ke PMGC ya. Ini ya, persyaratannya cuma satu kalau misalkan ingin menambah satu tim lagi di PMGC. Apa tuh? Di PMGC kan sekarang udah ada tiga tim Indonesia. AE udah masuk di babak final, tinggal nunggu. BTR sama EFOS mereka bakal berjuang di league-nya. Terus kalau mau nambah lagi, persyaratannya menurut gue paling simple dan paling bisa dikejar sekarang. Gimana caranya? Tiga tim lain selain AE, berarti untuk GD, Boom sama NFT, mereka seenggaknya masuk grand final dulu, Don. Iya, grand final. Mereka masuk grand final nih, itu menurut gue langkahnya bakal lebih enak lagi. Karena lu bakal banyak dapet lemparan-lemparan slot dari tim-tim yang udah dapet slot di PMGC. Itu dia, karena sebenarnya kalau kita lihat-lihat dari tim-tim yang berlaga di Saudis Asia PMPL kali ini. Beberapa di antaranya, well banyak di antaranya udah mendapatkan slot. Menuju ke PMGC gitu. Infinity. Infinity, AE, dua. Iya. Back in time. Back in, tiga. Geek Fam. Empat. Four Rifles. Lima. Xavier. Enam. Box Gaming. Tujuh. Yaudah itu. Tujuh ya? Tujuh. Tujuh tim. Lumayan itu banyak. Tujuh tim itu kayak hampir setengahnya dari ini, dari grand finalnya 16 tim kan. Itu menurut gue buat dapet lemparan slotnya itu udah bakal enak banget. Iya, benar-benar. Makanya persyaratan yang mutlak harus dilakuin sama tiga tim Indonesia di luar Alter Ego. Gimana caranya mereka bisa masuk ke grand final PMGC ya? Harus sih. Harus. Tujuh mati menurut gue, apalagi untuk tim-tim yang lainnya juga dan mungkin khususnya juga untuk BOOM ya. Mereka nung, persiapannya itu udah bener-bener kayak lumayan banyak lah untuk bisa masuk ke dalam PMPLC ya. Ada juga PMGC nantinya begitu. Yes, dan ini dia tim yang diprediksi sama Muti Aradona Vizca. Iya. Dimana Vampire sudah mulai memantau perkenaan kenyari box gaming ada di bagian bawah mereka. Graveyard yang bakal menjadi saksi. Apakah bakal fight atau bakal dilepas? Tapi ternyata observer kita bakal milih perjalanan yang sedang ditempuh oleh tim BN. Tim BN kali ini berjalan nampaknya mereka tidak... Mereka dari El Pozo sih harusnya. Iya, El Pozo. Dan mereka bakalan, nampaknya bakalan nusuk ke tengah ya untuk saat ini. Karena gue melihat tidak ada sedikit rem yang diinjam di kaki dari pemain-pemain BN sendiri. Tetap aja ngegas. Apa tuh? Itu lu udah suruh dinam sama Sunoas. Maaf ya Sunoas. Lagi serius nih, jangan berisik dong. Oh yaudah deh kalau gitu gimana ya? Jadi serbesar lah dong saya. Sekarang udah boleh ngomong lagi. Soalnya udah gak boleh. Udah gak Sunoas lagi. Fair juga ya kalau semua yang di observe tuh fotonya ngesp semua. Jadi kalau kayak gitu, kalau pas lagi ada yang muncul fotonya seperti itu, kita diem dong pas. Tapi kalau fakenya intensi, fair juga. Kecuali pas fight ya? Iya kecuali pas fight. Oke, nah kalau ini potato baik kepada kita. Jadi potato ini adalah kayak, yaudah terserah lu deh mau ngapain gitu loh. Gue mah bakal tetap serius-serius aja mau gimana pun. Iya. Fokus. Fokus, fokus, fokus. Sponbeat juga kan? Iya. Sama nih kita bisa melihat fotonya. Ini antara fokus sama tegang semua sih. Kayaknya tegang deh. Kayaknya tegang semua sih. Enggak pas, pas foto itu disuruh rapet tangannya. Oh rapet, bersiap. Kayak kemarin Sunsuki sama Jeli ya. Oh iya. Cosplay menjadi anak-anak cekolah. Cekolah SD. Betul sekali. Ada ya bocay SD berjakun. Ya Sunsuki doang gitu. Aduh memang yang teman-teman kita ini kreatif-kreatif banget. Gue gak kuat melihatnya. Caster, caster-caster cabe ya. Caster bercanda. Tapi ngomong-ngomong, dilihat-lihat dari ke-16 tim disini. Hanya boom lah yang masih berada di blue zone. Itu berarti mereka nampaknya akan bermain sedikit late rotation aja ya. Gue gak heran sebenarnya kalau boom main rotasi lambat. Itu udah sering mereka lakuin bahkan dari PMPL season-season sebelumnya. Dari line-up mereka yang lama sampe yang sekarang. Emang udah, mungkin emang udah budayanya mereka. Mereka untuk rotasi dengan circle yang lambat. Eh dengan circle yang lambat, dengan tempo yang agak lambat juga. Tapi menurut gue yang harus dilakuin sama boom adalah main lebih fleksibel lagi. Oke lah, mereka textbooknya bakal main di zona lambat gitu. Gimana caranya mereka bisa dapetin objektif sampai di line circle-nya. Tapi kalau hal yang mereka lakuin gak efektif untuk mereka lakukan berulang-ulang. Menurut gue mereka harus improve hal lain lagi sih. Harus lebih berani lagi sih. Karena gue yakin firepower dari pemain-pemain boom tuh gak lemah. Iya, iya, benar. Mereka punya hexas, terus mereka punya siapa lagi? Mereka yummy. Yami, terus ada Rezi juga. Okta yang suka dibilang kayak jadi kunci yang terakhir boom e-sports juga. Clutchman banget sih. Betul. Jadi menurut gue possible banget dan sangat bisa dicoba gitu. Kalau misalkan dari boom e-sports sendiri mereka mulai agak sedikit agresif mainnya. Iya. Apalagi dengan circle yang seperti ini gue lumayan seneng untuk bisa melihat. Dan memberikan advantage untuk tim boom sendiri yang sekarang bermain rotasi lambat. Itu berarti kayak di bagian-bagian barat, barat lautnya itu mereka bakalan sedikit clear untuk saat ini. Tetapi yang lagi bahaya adalah vampire yang bertemu dengan tim box. AE dan juga Genesis Dog Magis juga tadi bertemu. Tetapi kita akan melihat atau fokus terlebih dahulu antara vampire dan juga box. Iya swipe yang sudah mulai terpantau dia memantek. Tadi bertemu dengan pemain dari box gaming. Dan ini dia stone yang sudah mulai mengelihat juga dan langsung memberikan tebakan swipe. Hampir mendapatkan satu namun ternyata stone yang terlebih dahulu mendapatkan seorang Bensu dikeprek. Begitu saja. Threadnought belum terjadi dan Bensu butuh untuk diselamatkan. Tapi swipe tertembak bukan dari box gaming melainkan Geek Fam. Entah dari bagian mana cukup banyak pelakor yang ada. Tapi still elimination. Killnya masuk bertemu dengan box gaming. Ini akan menjadi sesuatu yang mencekam antara mereka berdua. Apalagi snipes kali ini bukan nebakannya. Yuhai. Wah mendapatkan satu eliminasi tersebut. Masuk ke kantongnya dan juga masuk ke kantong Geek Fam sendiri untuk saat ini. Dan nampaknya dari Geek Fam pun juga sudah mengetahui apa yang harus mereka lakukan untuk di menit-menit selanjutnya. Box pun juga terus-terusan di press oleh Geek Fam. Granat yang sungguh mematikan barusan menumbangkan satu pemain untuk saat ini. Masih berusaha berupaya untuk merevive terlebih dahulu. Tetapi Yuhai gak tinggal diam. Dia spray through the smoke walaupun masih belum mendapatkan apa-apa. Ternyata yang bakal baru-baru duluan dari arah Geek Fam-nya. Vampire dipaksa untuk menarik mundur posisi mereka sekarang. Dan sekarang dari Geek Fam mereka bakal komit untuk mendapatkan pemain-pemain dari arah box gaming. Malah ternyata Vampire bertemu dengan lawan lain lagi. Mereka berhasil menculik satu anggota dari Beacon Time. Dimana Shirti sudah dipulangkan karena lobby. Dan Bensu sudah memasak granat. Bakal dilemparkan menutupkan di depan sana. Pintung yang bakal dimainkan. Tapi Geek Fam masih bisa bertahan sejauh. Ini dan Bensu gagal untuk mendapatkan sebuah happy birthday. Menutupkan pemain dari box gaming. Eh sorry. Menujukan pemain dari arah tim Geek Fam. Yap, yap, yap. Untuk saat ini. Dan nampaknya dari Geek Fam pun juga sedikit melambatkan aksi mereka saja. Apalagi di depan mereka. Dua pemain kali ini terbakar, terbakar, terbakar. Sementara itu dua pemain yang lainnya di bagian belakang masih berupaya untuk bisa membalikan keadaan. Tetapi box, akankah mereka berhasil untuk menang atas tim Geek Fam? Untuk saat ini Threat Knock pun juga terjadi untuk saat ini. Geek Fam mendapatkan satu knock lagi ke arah box gaming. Mika OP. Mungkin maju atau masuk. Tetapi ada Vampire datang dari arah belakang mereka. Apakah Vampire akan mengobrak-abrik war antara mereka berdua? Mari kita tunggu saja. Ini kayaknya bakal ada balas dendam lagi dari Vampire setelah tadi mereka dirusuin sama Geek Fam. Kali ini mereka mencoba untuk menjadi third partinya ketika box akan berfokus bersama dengan team Geek Fam. Dua pemain sudah dihilangkan dari arah tim box gaming kali ini. Oh oh granat akan dimasak. Lempar ke depan sana dan mana yang bakal dipilih sama Vampire? Geek Fam atau box gaming? Kayaknya bakalan nunggu aja ya. Dimanakah atau siapakah yang akan keluar terlebih dahulu untuk saat ini. Apalagi circle juga sudah mulai terlihat. Circle kali ini menuju ke bagian-bagian selatan dari circle sebelumnya. Kalau kita lihat sendiri sih banyak tim sebenarnya akan masuk dari bagian-bagian utara. Dan itu akan menjadikan sebuah kekeosan atau sebuah petutupahan darah ketika mereka bersinggungan satu sama lain. Ini kayaknya bakal ada pengikisan masal nanti ketika semuanya bakal datang dari bagian utara. Seperti yang diucapkan oleh seorang Dona Fiska dan Vampire. Mereka lebih milih untuk bermain objektif. Ternyata Dona mereka bakal meninggalkan fight ini gak worth it untuk mereka pertahankan. Karena sudah ditinggalkan oleh zonanya dan Gede. Alter Ego. Mereka berpapasan itu sebuah hal yang tidak ingin kita lihat. Tapi fair play harus dijalankan tentunya. Tembakan mungkin bakal diberikan oleh box gaming. Tapi gak dilepaskan begitu aja. Trismi lebih berfokus untuk menghadapi Geek Fam yang sudah mendekat ke arah kompon mereka. Dan Daybot sudah berhasil mendapatkan sebuah confirm elimination. Tapi ini dia close combat yang bakal terjadi. Geek Fam tumbang satu kali ini bakal langsung di dobrak begitu aja. Gak ada backup dari pemain Geek Fam yang lainnya. Tembakannya datang tapi sedikit terlambat. Namun Yuhai berhasil mendapatkan seorang break. The last man standings dari arah box gaming ada di bagian atap. Dua versus satu kali ini posisinya Trismi. Apakah dia bisa untuk mengubah semuanya? Mengubah cerita untuk tim box gaming untuk saat ini. Pintu pun juga nampaknya akan mencoba untuk atau dicoba untuk dirusakkan untuk saat ini. Tetapi Trismi masih stand strong. Masih berupaya keras di dalam sana. Mencari-cari celah untuk bisa mendapatkan atlet satu knock. Dan itu dia ada satu pemain yang langsung aja datang dan gak bisa. Dihindari posisinya dari Trismi sendiri. Box gaming harus menjadi tim pertama yang tereliminasi. Yes dan langsung muncul ada satu meyong di sebelahnya Yuhai. Kali ini ada di sebelahnya DM Root. Langsung di screenshot, share di Instagram story kalian. Dan jangan lupa di tag eSports PUBG Mobile. Dan juga kasih hashtag P2One. Dan jangan lupa juga nonton di Youtubenya eSports PUBG Mobile. Yap, tapi nampaknya kita akan berfokus lagi menuju ke dalam game. Genesis Dong Magids yang sedari tadi bertemu dengan tim AE. Nampaknya mereka, AE kan ya? Benar ya? Iya, benar, benar. AE hanya tinggal dua pemain aja kalau kita lihat dari status player alive-nya di sebelah kanan. Tapi untuk saat ini tidak bertemu lagi. Jadi mungkin ada sedikit genjatan senjata antara mereka berdua dan mereka sama-sama UE. Jadi lebih memilih kayak oke, kita akan masuk mungkin lebih dalam lagi menuju ke circle. Supaya untuk mengamankan posisi kita. Meanwhile, tim Indonesia yang lainnya dari tim BOOM eSports. Untuk saat ini mereka sudah mulai masuk menuju ke bagian-bagian pinggiran zona. Iya, mereka sudah berhasil masuk kali ini. Dan mereka bakal bertemu dengan tim BN harusnya karena silence. Ada di bagian depan dari Arab BOOM eSports. Tim akan datang dari seorang silence dan berhasil memotong pergerakannya. Okta tumbang, backup akan segera datang. Dan ini dia sandwich dari Arab BOOM berhasil mendapatkan korban yang berikutnya. Atau mendapatkan sebuah red talk menurutkan ABN. Satu tukar satu, tapi untungnya Okta masih bisa diselamatkan. Iya, masih possible banget. Apalagi mereka ingat, masih berada di pinggiran zona. Jadi walaupun blue zone sudah menghimpit, mereka tinggal bergerak sedikit. Dan langsung aja digotong mas. Menuju ke dalam circle terlebih dahulu untuk segera diselamatkan. Dan BOOM eSports bisa untuk kembali full house, full power. Dengan punggawa-punggawa mereka berempat. Walaupun masih ada beberapa gangguan tadi yang dilontarkan peluru parasnya dari Arab BN. Mengganggu pergerakan dari BOOM eSports. Teman-teman ada tembakan yang begitu menyakitkan juga tadi datang. Begitu saja dari BD juga ternyata melipir. Ke area sekitar power grid. Di mana tadi ada posisi dari BOOM eSports. Yami ada di bagian paling depan. Kali ini Kapun hampir mendapatkan seorang Yami. Tapi Yami langsung turun dari bagian vehicle-nya. Ada tembakan datang dari bagian belakang. Namun Kepun masih bisa menjangkau batu yang ada di depan dia. Yami bermain dengan begitu sabar. Menuju ke bagian lower ground-nya. Granat akan segera dimasak kali ini. Tapi Kepun bakal kabur. Tembakan datang dari bagian belakang. Korban bakal berjatuhan kembali. Dan poin berikutnya. Bakal masuk menuju ke BOOM eSports. Wow, that was so yummy for Yami. Sendiri dapetin satu lagi bakal Max sebagai MVP kita. Di last game atau di game pertama tadi. Berhasil ditumbangkan dalam keadaan knockdown. Dan ini benar-benar mengacakan tim BN sendiri. Apalagi BN, the last man standing mereka. Dalam usahanya dia away atau kabur. Dia pun juga dijegal oleh DBD. Dan DBD pun juga diamankan. Atau dilihat oleh tim BOOM eSports yang nampaknya kali ini. Masih on point banget. Masih on fire banget. BN kayaknya panik sih. Mereka panik banget. Mereka kabur aja tiba-tiba kecelakaan tunggal gitu. Yang tiba-tiba ngebuat mereka dipulangkan karena lobby. Dua tim sudah dipulangkan. Box Gaming dan juga BN itu kali ini. Sementara ini. Dan pergerakan-pergerakan berikutnya juga bakal dilakuin sama BOOM eSports. Kali ini mereka bakal bermain lebih objektif lagi. Karena sudah masuk di circle yang keempat. Blue Zona bakal lebih menyakitkan. Wah, gue demen banget sih barusan ya. Dengan pergerakan yang dilakukan BOOM. Mereka terlihat punggau-punggau yang lainnya itu udah mulai melakukan rotasi. Tetapi kayak meninggalkan satu pemain mereka di belakang sana. Untuk ngejagain DBD tadinya gitu kan. Jadinya dengan begitu mereka gak bakalan ke backstep. Tetapi kita lihat terlebih dahulu arah Infinity. Mereka mendapatkan satu pemain dari tim SEM9. Oh my God itu mininya. Sakit banget bos. To the point banget. Knock langsung Elim. Iya betul. Knock and langsung Elim dan SEM9. Kehilangan last man standings mereka. 13 tim. Sudah, oh sorry 13, 11 tim bahkan karena GPM juga sudah dipulangkan karena lobby. Begitu cepat terkikisnya ternyata. Sudah ada pengikisan masal yang terjadi dan sesuai dengan prediksi. Datangnya dari arah utara. Datang dari arah utara. Dan DBD pun juga satu pemain lagi mereka tumbang. Dan bahkan dua pemain yang kali ini akan bergerak dan juga akan masuk ke dalam satu kompon. Mereka pun juga tadi diintili atau dihantui oleh Tony Kaye untuk saat ini. Dan dengan begitu, FaceClan yang sudah mengetahui posisi di manakah DBD. Mereka akan set up sedemikian rupa untuk bisa menghadapi satu sama lain. Ya, tapi kita bakal melihat kembali aksi dari para Indopride yang lain daripada Bumi Esports. Sudah mulai mendobrak pertahanan dari arah Eagle Esports. Dua pemain mereka tumbang tapi Bumi masih berusaha untuk mendapatkan kompon ini. Satu persatu sudah berdiamankan. Masih ada yang berjuang kali ini dan Bumi Last Man Standing ternyata yang tersisa. Tembakan datang dari bagian jauh. Ternyata ada satu anti-flank yang dikirimkan oleh Eagle Esports di jarak yang cukup jauh. Tiga pemain Bumi hilang begitu saja dalam sekejap mata. Sebuah percobaan retake yang gagal dari Bumi Esports. Hanya meninggalkan Hexas kalau nggak salah sebagai The Last Man Standing yang tertinggal di belakang sana. And yes, that's it. Hexas di sini akan berupaya ekstra keras. Dan apakah berhasil untuk melakukan clutch ke arah Eagle nampaknya yang akan mencari-cari posisi Hexas di mana? Nah, apalagi ini posisi dari Bumi Hexas sendiri sebenarnya nggak terlalu ideal. Dia di ujung blue zone banget. Dan zona selanjutnya ini bouncing menuju ke bagian timur. Dan membukakan tembakannya walaupun masih belum terlalu on point. Iya, Tan. Ini Hexas masih berusaha untuk memberikan yang terbaik. Di momen-momen yang sangat krusial ini Granat bakal dilemparkan ke depan. Uh, damage-nya masuk. Tapi sayang banget nggak dapetin sebuah knockdown. Dan itu dia. Tembakan datang dari arah sebelah kanan karena ada satu flank. Dari arah Eagle Esports. Sudah ketahuan posisi dari seorang Hexas. Apa yang akan dia lakukan? Dan tappingnya tadi masuk dari seorang Fit Empty. Iya, iya, iya. Masuk beberapa damage-nya. Hanya meninggalkan half HP bar aja dari seorang Hexas. Tetapi Hexas masih tenang banget. Dia masih tenang melakukan healing terlebih dahulu. Jiggle-jiggle tipis di bagian dalam smoke. Tetapi Evie, Evie Empty kali ini berhasil untuk memberikan damage yang cukup sih keringan. Dan berhasil untuk mengeliminasi Boom Esports. Iya, nice try banget buat Boom Esports. Mereka masih belum terlalu bagus bermain untuk di dua game yang mereka mainkan ini. Tapi sudah mulai ada perbaikan yang mereka lakukan. Karena Boom sudah mendapatkan tiga elimination untuk di game yang kedua ini. Dan face clean. Halo, DBD mau bergerak ada mana? One-way-one situation diamankan begitu saja. Eko datang terlambat. Backupnya sedikit terlambat. Tapi bakal diratain oleh seorang Laikon. Satu lawan dua. Laikon berhasil menumbangkan dua push yang dilakukan oleh DBD. Wah, gokil. Tetapi di sisi yang lainnya juga nggak kalah seru. Eagle Esports kali ini bergerak beriringan berempat kali ini. Dan bakalan dihalau pergerakan mereka. Perjalanan mereka nggak cuma dari Infinity. Tetapi ternyata di depan mereka nampaknya ada tim AE juga. Sementara Ginasudok Magis. Harus menghentikan langkah mereka di posisi kesembilan di sisi yang lain. Ya, nice try. Berarti hanya tinggal dua tim Indonesia yang tersisa. Ada Alter Igor juga NFT. Di mana Alter Igor hanya mengisahkan dua player. Dari arah NFT hanya tiga player mereka yang tersisa. Dan NFT, mereka punya PR. Gimana caranya mereka naik ketika nanti bakal tertembak sama tim Vampire. Ataupun sama Infinity. Tersandwich posisinya dari NFT saat ini. Iya, iya, iya. Tapi... Tapi dapet ke arah Ravenclaw? Iya. Oke, dapet satu kenok tadi menurut juga ada pemain dari Vampire. Masih belum bisa dipulang dari kerana Lobby. Karena tadi dari arah Vampire juga tertahan. Mereka beralih fokus berterkata face clean. Vintores tapi berhasil masuk. Kehilangan satu tapi tiga pemain dari face clean berhasil. Mendekat, menuju. Atau bahkan mereka sudah mendapatkan zona yang kelima. Well, well, well. Kita melihat zona yang kelima ini. NFT masih berada di pinggiran tadi. Kalau kita lihat dari arah drone kamera. Tetapi face clean Vintores gak mau berdiam diri. Untuk menghadapi seorang Jimmy. Kali ini, Jimmy dalam keadaan yang kritis banget. HP-nya tinggal sisa sedikit banget. Dan bahkan disudahi perjalanan seorang Jimmy. Dan tereliminasi. Hanya meninggalkan tujuh tim aja. Salah satunya adalah Infinity yang kali ini akan berhadapan dengan Eagle Esports. 212K. Oh my God. Oh, Jim. Kalah tadi. Tetapi ada reflect dan juat rendong yang terjadi. Sementara itu Eagle akan mencari-cari mangsa mereka dari tim Infinity yang lainnya lagi. Yang sudah sedikit demi sedikit kabur dari cengkraman Eagle. Ini entah kenapa gitu. Eagle mainnya gila banget buat di game sekarang. Bahkan mereka mengontrol pergerakan dari arah tim NFT. Dipaksa gak bisa punya ruang gerakan terlalu banyak. Atau. Datang mendatang seorang Batman. Batman menutup menggol syut. Di arah sebuah gudungan kecil. Dan masih ada proses revive. Yang bakal diupayakan oleh pemain NFT yang lainnya lagi. Sementara Tuan 2K. Yang masih memantau ke arah NFT. Dan di arah lain. Ada perebutan daerah kekuasaan antara Yudu Alliance. Dan juga face claim. Tau nih K. Bocah ajaib ini. Granatnya bener-bener ajaib banget. Dan Oliya bakal terpush begitu saja. Namun Laikon kali ini kalah. Setelah tadi dia meratakan 2 pemain DPD kali ini. Dia kalah. 1v1 dengan terbatas sebuah gudungan kecil. Yudu Alliance. 2 player tersisa. Granat bakal dilemparkan. Gak ada tembakan menurutnya ke sana Vintores. Ini posisi face claim enak. Kalau gak ada push dari arah bawah. Tiba-tiba di Pustan Vintores yang memenangkan fight tersebut. Bahkan 2 pemain dari Yudu Alliance berhasil diamankan. Oh my God. Tentu sementara waktu face claim. Bisa untuk mengamankan posisi mereka. Tetapi apakah NFT bisa mengamankan posisi mereka. Karena adik Luke masih berada di atas sana. Dan juga mengintai posisi dari tim NFT. Satu pemain lagi terkenakan tembakan. Yang benar-benar mematikan. Dari seorang adik Luke. Tetapi ternyata adik Luke. Terkena tembakan dan tereliminasi. Di tangan Eagle Esports bahkan. Ini udah gak bisa punya ruang yang banyak lagi sih. High ground dan lower ground. Posisi menurutkan prestasi. Tapi juga ada bantuan dari timing yang tepat. Ketika ingin naik ke bagian atas. Sementara NFT. Memilih jalur lagi sedikit memutar. Menghindari bentrok mereka ke arah tim face claim. Tapi ternyata. Likon menghampiri NFT. NFT dipulangkan karena lobby. Tapi mereka mendapatkan placement cukup bagus. Hashtag 5. Tapi eliminationnya 1 di game ini. Oh my God. Memang perjalanan yang tidak mudah untuk tim NFT pastinya. Yang bisa kita lihat mereka tadi terseok-seok. Apalagi posisinya itu terbuka juga. Dan minim akan adanya smoke sendiri. Tetapi apadah ya. Kita akan melihat pertarungan selanjutnya. Antara keempat tim yang masih bertahan. Sementara itu Tony K dengan menggunakan mininya. Dia akan mencari-cari posisi lawan yang berada di seberang sana. Nuzi tinggal sendirian nih. Apa nih yang akan bisa dilakukan oleh Nuzi untuk saat ini. Apalagi dia juga sudah mulai dipantau oleh tim-tim yang lainnya yang berada di sekitar dia. Gue sangat-sangat penasaran sih. Ya Nuzi ya dengan challenge yang dia buat untuk ke dirinya dia sendiri. Tapi apakah dia dengan menjadi pemain terakhir untuk Infinity bisa memberikan hal yang lebih bagus lagi. Selain hashtag 4. Dari 4 tim yang tersisa untuk kali ini. Glee Sport masih berusaha untuk bergerak. Tapi Tony K bocah ajaib. Matanya ajaib. Berhasil mendapatkan satu angle menurut saya pemain dari Glee Sport. Bahkan ternyata ada sebuah steal. Elimination. Killnya gak jadi masuk. Menuju cara Faceline karena Alter Ego dengan sangat gercep melakukan sebuah steal elimination. Wah 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 ini kalau Alter Ego bisa untuk memaksimalkan dan juga memanfaatkan posisi mereka. Ini akan menjadi angin segar sih untuk mereka semuanya. Tapi pasti patut hati-hati akan adanya Nuzi juga di dekat mereka. Namun dari Eagle Esports mereka sedikit demi sedikit melangkahkan kaki mereka untuk bisa approaching posisi dari tim Alter Ego sendiri. Sementara itu Renal Ray akan sedikit untuk mewaspadai di bagian atau wing sebelah kiri dari defensive area Alter Ego sendiri. Ini hati-hati banget kalau dilihat dari dua pemain Alter Ego yang tersisa. Mereka bergerak dengan sangat sistematis banget. Gak buru-buru untuk langsung tabrak ke arah depannya. Bahkan gak berani untuk naik ke bagian high ground. Karena mereka gak tau setup seperti apa yang dilakukan sama Faceline. Mereka bermain bersabar di bagian ini. Granat tadi ada percobaan yang dilemparkan menurut saya sarang Nuzi. Tapi Nuzi masih bisa bertahan di posisinya sekarang. Yang berbahaya buat Alter Ego. Ada satu pemain dari Eagle Infinity yang sudah menahan di bagian kiri persis dari Renal Ray. Untuk saat ini dan gue senengnya juga mereka melakukan speed focus yang cukup-cukup baik ya. Tetapi hati-hati. Hati-hati jangan terlalu terbuka ke arah bawah sana. Udah kelihatan dua posisi dari dua pemain Eagle Esports sendiri. Dengan sangat jelas oleh kedua pemain dari tim Alter Ego. Vanatic nampaknya akan sedikit mewaspadai di posisi tersebut. Dan gue juga seneng banget setup smoke yang dilakukan oleh tim Alter Ego juga untuk disini. Iya betul. Dia berusaha untuk membutuhkan vision dari arah face clean. Dan berfokus menurut saya ke arah bagian sebelah kiri. Tapi gak bisa overpeak karena tiba-tiba face clean. Kalau ngasih tembakan menurut saya dari Alter Ego itu bakal berbahaya banget. Apalagi kalau misalkan ada kerusuhan yang terjadi. Tapi tiba-tiba dari Alter Ego mereka mencoba-coba mendapatkan sebuah push. Menuju ke arah Eagle Esports. Satu berusaha diamantan tapi reload what happened dengan seorang Renald Ray. Tapi untungnya backup datang di waktu yang tepat. Vanatic memberikan backupnya dengan sangat bagus. Tapi face clean masuk di waktu yang lebih tepat lagi. Granat akan segera dilemparkan. Namun masih belum bisa memberikan sebuah push limit. Spoke sudah mulai habis dan Alter Ego pun rata. Nice try untuk Alter Ego. Hashtag 3-4 elimination face clean. Menggila 3 lawan 1. Harusnya chicken milik face clean di game yang kedua. Well...